Puskesmas Muntok menggelar vaksinasi masal anak usia 6-11 tahun dengan menyiasar para siswa taman kanak-kanak dan pendidikan anak usia dini yang dikelar di Gedung Serbaguna Kejamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Kegiatan vaksin masal yang sudah dilakukan sejak Senin 10 Januari 2022 hingga Kamis 13 Januari 2022 diungkapkan Kepala Puskesmas Muntok Haryanto guna terus meningkatkan capaian vaksinasi anak 6-11 tahun. Diketahui saat ini untuk Kejamatan Muntok sudah menuju 70% capaian vaksinasi anak 6-11 tahun atau 3.800 anaknya yang sudah divaksin dengan sasaran total 5.870 anak. Sebelum memberikan vaksin, tim vaksinator telah melakukan sosialisasi, bahkan screening ketat guna menentukan kelayakan mendapatkan vaksin. Sementara itu, satu di antara orang tua siswa, Nelly, 38 tahun, mengungkapkan suang anak sendiri yang menginginkan untuk mendapatkan vaksin. Kalau untuk persiapan khusus tidak ada, hanya istirahat saja yang bagus dan sarapan pagi. Kalau vaksin enggak takut, justru dianya saja yang minta divaksin. Sebelumnya memang sudah ada sosialisasi dari sekolah, ungkap Nelly. Sampai dua hari ke depan, kami melakukan sosialisasi sekaligus vaksinasi untuk anak usia 6-11 tahun untuk para anak TK dan PAUD. Untuk tiga hari ini TK dan PAUD, usia yang sudah 6 tahun. Kita siapkan sampai 200 lebih dosis perharinya. Kita menggunakan vaksin sesuai dengan standar dan kementerian yaitu Sinovac 0,5 mili yang kita berikan kepada hal tersebut. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!